Hai Libra, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema apakah dia benar-benar akan kembali dalam hidup kamu Tapi sebelum dimulai, saya ingin kasih tau kamu bahwa saya punya readingan khusus untuk menyelami labirin perasaanmu Dimana readingan ini tentang kenapa kamu tidak pernah dijadikan nomor satu dalam hidupnya Sekaligus mencakup pertanyaan, mengapa kamu dipermainkan, mengapa diselingkuhi, dan mengapa dia berhenti Memberikan perhatian setelah berkomitmen Nah readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah Oke Libra, melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa apakah dia benar-benar akan kembali dalam hidupmu Disini ada pesannya bahwa, sudahlah Libra, yang sudah pergi biarlah pergi Jangan terlalu mengejarnya dan jangan terlalu berharap untuk bisa membawanya kembali dalam hidupmu Karena terlalu banyak mengemis dan terlalu banyak effort yang kamu gunakan agar dia kembali Justru hanya akan mengulang kesalahan yang sama Disini ada five of cups Dan kalau memang dia benar-benar pengen menjalin komunikasi atau apapun itu Kamu tidak perlu mengeluarkan usaha yang sangat besar untuk kembali Justru dialah yang akan dengan tulus kembali dalam hidup kamu Tapi disini, karena disini adanya kamu yang lebih terobsesi dan terambisi Yang awalnya untuk mendapatkan dia Akhirnya kamu berupaya agar dia kembali dalam hidup kamu Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah dia tidak pernah memiliki feeling sama sekali sama kamu Itu adalah kenyataannya Ini tidak semua resonate untuk kamu yang bersodiak Libra Jadi jangan disamakan Dia sama sekali tidak memiliki perasaan sama kamu Sehingga yang ada kamu hanya menyakiti diri kamu sendiri Dan kamu hanya akan tenggelam ke dalam sesuatu pengharapan yang memang benar-benar tiada kepastian Nah disini ada Queen of Swords Queen of Swords disini juga dicertakan bahwa Kamu sangat terluka dan kamu sangat sakit Itu pastinya Seperti itulah kejadianmu saat ini Seperti itulah perasaanmu saat ini Sebenarnya semuanya tidak ada yang perlu dipersalahkan Kamu cukup mengambil pelajaran Dan kamu cukup legowo atau berani melepaskan Bahwa memang ada hal yang memang untuk kamu Dan memang ada hal yang memang ditakdirkan atau dituliskan bukan untuk kamu Seberas sebesar apapun upaya kamu untuk mendatangkannya Kalau memang dia bukan bagian kamu Kamu hanya akan menghabiskan waktumu Hanya untuk seseorang yang memang tidak bisa kamu ubah hatinya Disini ada Temperance Temperance disini ada rasa marah Ada rasa iri Ada rasa menyesal Mengapa sih kamu terlalu mengemis-mengemis di masa lalu Kenapa sih kamu berupaya untuk Apa ya Berupaya untuk menggambarkan diri Kamu bahwa kamu layak dan ideal untuk dia Tapi sebenarnya Karena terlalu seringnya Intensnya kamu bertemu sama dia Akhirnya kamu itu dianggap biasa-biasa saja sama dia Tidak ada yang spesialnya Itulah sebenarnya salah satu yang terjadi Kamu cukup Kamu tidak sedikit misterius Sedangkan dia membutuhkan sebuah tantangan Yang bisa mengantarkannya bahwa saya adalah seorang maskulin Dimana saya ingin mengejar Saya ingin memvalidasi diri saya Bahwa saya orang yang maskulin Itulah sebenarnya yang terjadi Jadi sinar rasa marah Tapi yang sudah Biarlah sudah Karena itu kejadian yang lalu Dimana kamu Mengeluarkan energi kamu Mengeluarkan Dan uang kamu mungkin berusaha untuk menjadi A-R-T-nya mungkin dalam artian tanda kutip Hanya untuk dijadikan layak dipilih Dari artian tanda kutip Nah disini ada Seven of cups Seven of cups disini Percayalah apapun yang pergi Dia bakalan kembali dalam bentuk yang berbeda Ketika kamu mungkin bermasalah dalam hal relationship Tapi percayalah bakalan kamu makmur dalam hal finansial Jadi kamu pilih mana Pilih relationship Atau pilih finansial Karena tidak bakalan ada Sesuatu yang benar-benar Bisa kamu memilih dua-duanya Karena semuanya perlu Harus dipilih finansial Atau relationship Itu akan menjadi Pertimbangan utama Dan disini pula Kamu bakalan tahu bahwa sebenarnya Tuhan cukup sayang sama kamu Memberikan cobaan Tapi memberikan bantuan keuangan Yang memang jauh lebih kamu perlukan Dibandingkan hal relationship Karena disini pada dasarnya Kamu adalah seorang yang mandiri Kamu orang yang memang Benar-benar independen Yang bisa mengupayakan apapun Yang bisa kamu upayakan Contoh Salah satu contoh yang kamu orang mampu Yaitu kamu berusaha untuk Berusaha keras untuk Membuatnya kembali dalam hidup kamu Apapun cerminan atau gambaran dia Terhadap kamu Nah disini ada six of cups Six of cups disini juga dicertakan Bahwa Jangan terlalu lama Ngegalau Coba perbaiki diri Dan coba Memperbaiki luka Masa lalu kamu Karena banyak keceriaan Di masa lalu Yang bakalan Menanti kamu Yang bakalan Kamu syukuri Bahwa ternyata Sesuatu di masa depan itu Jauh lebih baik Dibandingkan masa lalu Ternyata Pertemuan kamu Dengan orang-orang Di masa depan Yang belum kamu Yang tidak pernah kamu pikirkan Justru Menambah keceriaan kamu Membuat kamu Berasa Bahwa kamu orang yang Paling beruntung Saat ini Itu Pernyataan kamu Untuk beberapa waktu Kedepan Untuk tidak saat ini The hermit The hermit ini adalah The hermit ini Seberapa besar pun Pada hati kamu Jangan pernah Membuat orang lain Atau semua orang tahu Karena biasanya nih ya Penyakit kamu ini Tidak semua librah Resonate Penyakitnya kamu ini Semua orang tahu Bahwa Semua orang tahu Harus tahu Bahwa kamu sedang sakit Kamu sedang patah hati Kamu sedang ngegalo Tapi untuk saat ini Kamu diajarkan Untuk berdewasa Untuk belajar diam Dan untuk belajar sabar Bahwa Tidak semua orang Harus tahu Tentang diri kamu Karena ketika Semua orang tahu Bahwa kamu lagi ngegalo Yang ada Akan sampai di telinga Orang yang sedang berdilin Saat kamu Atau yang dicertakan Dalam kisah ini Yang ada Kamu hanya akan Semakin ditertawakan Kamu diperolok-olok Atau bahkan Semakin Tidak di Empati sama sekali Terhadap kamu Sehingga Makin memperjelas Bahwa kamu memang layak Untuk ditinggalkan Nah disini ada Five of swords Five of swords disini Juga dicertakan Bahwa Mungkin saat ini Ketika kamu Mengalami fase ini Kamu akan mengalami Rasa rendah diri Rendah diri Tidak pantas Dan tidak layak Dan kamu bukan Satu-satunya Mengalami hal ini Trust me deh Semuanya bakalan Berlalu Semuanya bakalan Kembali ceria lagi Seperti Six of cups ini Semuanya akan Berganti Menjadi Kesuksesan Dalam hal Finansial Oke Libra Jika resonate Silahkan tinggalkan Comment di kolom Komentar Terima kasih Libra